15 juta orang yang berasal dari 60 negara berkumpul pada peringatan Arbaim. Peringatan ini merupakan peringatan 40 hari wafatnya Imam Besar Hussein pada pertempulan Karbala yang terjadi 10 muharam. Dan seremoni ini dirayakan setiap tahun di kota Karbala, pusat dari Syiah di Irak. Peziarah melakukan ritual berjalan kaki sejauh ratusan kilometer dalam cuaca ekstrim dan kondisi keamanan yang tidak stabil sebagai imbas dari konflik yang mendara Irak sejak puluhan tahun lalu. Ini adalah kali pertama saya menyejakan kaki di Irak, negeri seribu satu malam yang menjadi pusat peradaban pertama di dunia. Dihuni oleh sekitar lebih dari 32 juta jiwa penduduk, saat ini Irak menjadi pusat budaya dan pengkajian Islam khususnya bagi pemeluk muslim Syiah. Namun di masa lalu konflik sektarian kerap menghantui penduduk Irak, khususnya ketika negeri Mesopotamia ini berada di bawah pemerintahan rezim diktator Saddam Hussein periode 1979 hingga 2003. Pada masa itu sebuah iklim diskriminasi diciptakan bagi penduduk mayoritas muslim Syiah. Mereka kerap dinomerduakan dan dibenturkan dengan kaum muslim Sunni yang notabene adalah penduduk minoritas. Berbagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan kebebasan menjalankan ibadah telah terjadi. Temp guys if you want to assume thisth Sejak tumbangnya Rezim Saddam Hussein, saat ini kondisi mulai membaik. Muslim Si'ah dapat bebas menjalankan ritual ibadahnya. Meski secara keseluruhan, situasi keamanan Irak masih jauh dari stabil sebagai imbas dari kisru politik yang tetap melanda negeri ini. Hoi Ruman sedang memimpin prosesi mengingat kebesaran Imam Hussein dalam sebuah puisi dan kidung. Kami datang merata Pimu Hussein, bumi dan langit turut berduka, alam semesta menangisimu Hussein, berjuta malaikat bela sungkawa, bertakziah pada bundamu. Kami datang merata Pimu Hussein. Saya bertemu Hoi Ruman bersama 15 anggota lainnya yang merupakan warga negara Indonesia di Karbala. Mereka datang untuk mengikuti prosesi peringatan Arbaid. Kelompok ini adalah rombongan pertama yang datang ke Irak langsung dari Indonesia. Mengikuti prosesi Arbaid, mereka berjalan kaki selama 3 hari 2 malam dari Najaf menuju Karbala dalam kondisi keamanan yang tidak menentu. Karena kita sadar negara ini tidak dalam posisi yang aman, banyak menjadi, apalagi tentara Amerika baru meninggalkan. Jadi ada yang dirugikan dengan hengkangnya Amerika. Karena itu mungkin ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk menciptakan kegaduhan atau konflik sektarian yang digambarkan sektarian. Padahal jauh sebelum Irak, sebelum Saddam, Syiah dan Sunni sudah hidup besanan, bergaul, tidak ada persoalan. 40 hari setelah masyarakat Syiah merayakan Ashura, mereka akan merayakan Arbaid. Di sini, di Irak, mereka akan berjalan kaki, napak tilas dari kota Najaf sampai dengan kota Karbala sejauh 80 km. Dan di sepanjang jalan, mereka akan mendapatkan makanan gratis yang telah disediakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Arbaid adalah peringatan 40 hari kesahitan Imam Besar Hussein pada pertempulan Karbala yang terjadi 10 muharam tahun ke-61 kalender Islam. Atau sekitar lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Pada saat itu, Imam Hussein bersama ratusan keluarga terdekatnya, termasuk adiknya yaitu Saidina Abbas, berperang melawan ribuan tentara yang dipimpin Ziazid bin Mu'awiyah. Namun jalan berkata lain, Imam Hussein dan adiknya Saidina Abbas terbunuh dalam pertempuran itu dengan kepala terpenggal. Muslim si'ah akan larut dalam suasana berkabung pada peringatan ini. Mereka memaknai peristiwa ini sebagai prosesi ziarah dengan berjalan kaki sejauh ratusan kilometer dan berhari-hari lamanya menuju kota Karbala. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak yang datang dari berbagai penjuru dunia tampak antusias dalam momen besar dan masif ini. Cuaca dingin yang mencapai minus 2 derajat Celcius tidak menjadi halangan bagi mereka untuk bertemu dengan sang imam. Ornamen berupa bendera hitam, merah dan hijau tampak... Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih